Pemirsa tak terima sang istri meninggalkan rumah selama 4 hari, akhirnya sang suami kalap. Di sulut api amarah yang tinggi, suami akhirnya nekat membakar sepeda motor istrinya di desa Soekaraja, kecamatan air putih kebupaten Batubara, Sumatera Utara. Mendengar adanya pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pembakaran, Kolsek Indrapura langsung turun ke lokasi, namun suami Fitri Pir Inisial ALF sudah kabur. Usai melakukan olat tempat kejadian perkara, petugas kepolisian langsung membawa bangkai sepeda motor ke Mapolsek Indrapura. Menurut keterangan Fitri, suaminya setiap malam memabuk-mabukan tuak dan bahkan pernah memukulnya, tak sanggup menahankan kelakuannya yang tidak berubah. Akhirnya Fitri kabur dari rumahnya di kampung Banjar, desa perkotaan air putih. Ini angkar-angkar. Kak, ini kota siapa dibakar? Ya udah lah, ya udah lah. Kenapa kak dibakar? Ya ini sama awak, karena awak udah gak mau lagi awak kan pergi dari rumah. Siapa yang bakar rupanya? Lalu suaminya ya. Udah berapa lama rumah tangga sama dia? Lalu dua bulan, dua tahun. Dua tahun. Helah! Gara-gara nya sih gimana? Saya pergi dari rumah. Terus? Ya tadi saya dicariinnya, balik carinya, dapetnya disini. Terus kereta dipakar sama dia. Masa itu sebelum dia bakar, dia ngomong apa? Gak ada. Dia ngomong aku capek kerja, gak ada kereta, kata dia gitu. Aku akan pergi di kantor. Sudah berapa hari? Udah pulang sudah. Sudah berapa hari? Tidak terima atas perlakuan suaminya, Fitri pun langsung melaporkan peristiwa kekerasan tersebut. Polsek Indrapura. Saat diinterogasi, Fitri mengaku menikah siri dengan suaminya. Sudah dua tahun menikah, namun belum mempunyai anak. Korban berharap agar secepatnya pihak kepolisian menangkap suaminya. Karena korban takut kalau suaminya bertindak lebih nekat lagi. Sebab suaminya sudah pernah mengancam akan membakar dirinya dan sepeda motornya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Sub indo by broth3rmax